Tapi pertama kali ayah bilang ke kamu, kerjaannya cuma harus ngepel, harus bersihin, harus ngelap-ngelap. Itu terus kamu mau? Mau, langsung mau. Kenapa mau? Kate, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Hai friends, apa kabar? Nah hari ini saya bersama dengan bocah yang sangat spesial karena ini menjadi pemberbincangan banyak orang, menjadi contoh positif. Dan hari ini saya undang ke sini bukan hanya Gehan, tapi juga ayahnya. Tapi sebenarnya kita sampai dulu dong sama Gehan. Gehan, apa kabar? Tak baik. Pertama kali Miss Mary ketemu sama Gehan itu tahun lalu. Masih ingat nggak? Ya, makasih ya. Kamu ikut live camp pas lagi liburan sekolah, 6 hari, 5 malam. Masih ingat nggak begitu? Masih ya? Terus Miss Mary ketemu sama kamu lagi pas lagi graduation. Oke itu graduation. Itu tahun lalu juga, bulan November ya, betul. Nah terus Miss Mary ngeliat kamu lagi, tapi bukan ketemu langsung, tapi Miss Mary ngeliat ada di video, ada di social media, beritanya ada di mana-mana. Dan Miss Mary bangga banget loh, bahwa ternyata kamu bisa menjadi contoh bagi banyak orang di usia kamu yang masih muda. Makanya hari ini Miss Mary undang untuk hadir ke sini, karena sesuatu yang positif harus dibagikan supaya bisa menjadi panutan. Dan bukan hanya Gehan, saya manggilnya Gehan, tapi ternyata panggilan rumahnya Mino ya. Kalau di rumah panggilnya Nino, kalau di sekolah Gehan. Kalau di sekolah Gehan. Jadi hari ini Miss Mary panggil Nino. Ya bukan hanya ngundang Nino, tapi ngundang ayahnya juga nih. Karena saya yakin anak yang baik, karena pasti dari didikan orang tua yang juga baik. Kenalan dulu nih, Nino. Nggak kenal sih. Mau nanya nih, apa yang terjadi? Kok bisa kamu bekerja sebagai OB di perusahaan ayah? Cerita itu gimana? Ya waktu sebelum ujian, minta ke ibu kalau mau kerja. Gue kalau habis ujian boleh kerja dulu nggak? Gue bilang, ya tanya ayah. Jadi tanya-tanya kerja di kantor, ayah jadi OB. Kenapa minta kerja? Biasa kan kalau orang liburan bilangnya, Ibu ini pas lagi liburan kita boleh pergi kemana nggak? Liburan kemana kak? Ini kok malah nanya boleh minta kerjaan? Ya supaya dapet duit. Supaya dapet duit. Terus duitnya buat apa? Buat beli game. Duitnya buat beli game. Oke. Kenapa nggak langsung minta duit ke ayah? Nggak enak minta terus. Oh iya. Gitu ya? Sudah saya minta minta terus ke ayah. Kalau nggak diturutin, berontak. Jadi akhirnya kamu merasa bertanggung jawab, mandiri kali ini pengen beli sesuatu pakai uang sendiri. Akhirnya bukan minta uang, minta kerjaan. Iya. Berarti pertama kali dia nanya kerjaan ke ibunya? Ke ibunya. Jadi kebetulan saya kan pas juga keluar, pas siap pulang, itu saya bilang, itu anaknya minta kerjaan. Saya bingung dong, kerjaan buat apa? Dia tuh mau pergi apa game? Soalnya dia minta kerja, saya dapat uang, nanti kita yang ngadil. Kerja apaan? Ya apa kayak ngetik? Nggak bisa, itu ganggu. Kalau mau, yaudah. Terus ya kerja bersih-bersihin. Ya, uang meeting dibersihin. Nanti kita konsenter. Nanti itu bersihin. Nanti kan anak-anak makan, jadi itu bersihin. Yaudah, coba ngomong sama anaknya. Saya panggil dong. Duh, katanya kamu mau kerja. Iya, buat apa? Berpikir. Yaudah, kalau mau kerja, tempat ayah itu ngepel, nyapu, bersih-bersih. Yaudah, nggak apa-apa. Yaudah, tapi kamu perlunya berapa? Misalkan tanya-tanya, saya perlu 300-an ribu berapa? 350 ribu. 350 ribu lah ya. Buat membership itu ya, PlayStation Plus. Iya, Miss Meri tahu, Miss Meri juga punya soalnya. Nggak main PlayStation juga sama anak. Kalau itu saya bilang, yaudah, kamu kerja, tapi seminggu itu 250 ribu. Oke. Berarti kurang. Ya kurang, berarti kamu kerjanya harus dua minggu. Kalau dua minggu, 500 dong. Lebih, yaudah. Yaudah, kalau mau dua minggu, kalau enggak yang kurang. Kalau duitnya, yaudah, dua minggu. Tapi pertama kali ayah bilang ke kamu, kerjaannya cuma harus ngepel, harus bersihin, harus ngelap-ngelap. Itu terus kamu mau? Mau. Mau, langsung mau. Kenapa mau? Udah pernah sebelumnya. Oh, udah pernah sebelumnya? Kerja juga seperti gitu? Atau gimana? Disuruh yang. Apa? Disuruh yang sebelumnya. Oh, oke. Di rumah. Itu bukan maksudnya. Jadi sama ayahnya kadang-kadang disuruh nyapu. Kalau sama ibunya, makanannya, mau dia makan tuh, kamu bawa ke belakang, habis itu coba kamu cuci. Oke. Kalau boleh nyuci, baru main. Iya. Karena dia pengennya kan anak kecil, main. Betul. Ya, main. Tapi kewajibannya ya nyuci atau apa. Betul, berarti memang sudah dari awal di rumah pun juga dibiasakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti bersih-bersihnya sendiri, nyuci tiringnya sendiri. Sekarang ya udah besar seperti itu. Tapi sebenarnya dari kecil sih, mbak. Eh, mbak. Jadi dari kecil tuh kelas 1 lah ya, kelas 1 SD. Dia yang masuk ke main lah ya, atau dulu beli mainan Lego lah. Ya. Jadi cintanya Lego. Terus kita bilang, yaudah sekarang saya kan sales ya. Kita bikin tiring aja, saya bilang isi saya nanti dibikin ya. Kalau ulangan tuh tergantung bobot. Kalau yang berat, dapat 90 katas, poinnya sekian. Di atas 95, poinnya sekian. Kalau di poin 90, nggak dapet poin. Ulangan harian agak lebih kecil. Berbuat baik, ada poin juga. Oke. Tapi nanti dia, setiap ulangan tuh dia akan bawa. Ayah, aku ulangan dapetnya sekian. Atau ibu, tulis. Dia punya bukunya, nanti dia nulis. Atau ibu punya nulis, nanti dia akan tanya, poin ku udah berapa? Ayuh, itu gitu. Oh berarti kalau poin segini, aku baru dapet uang segini ya. Belum bisa beli mainan ini. Yaudah. Terus dia ngumpulin lagi. Nanti dia, ngumpulin udah oke. Ayo kita ajak emang. Dia pilih, yaudah dia beli pake poinnya ibaratnya. Wow. Berarti dari sejak kecil. Sudah dibiasakan bahwa before you get something, you must do something. Ya kan? Work before you get. Seperti Miss Miri ajarin di live, kayak masih ingat. Work before you get. Berarti, tapi kamu pernah merasa beban nggak sih? Maksudnya pernah nanya ke ayah, ayah teman-teman saya itu kalau dia minta mainan langsung dikasih. Kok ayah harus pake poin-poin segala? Nggak. Nggak pernah mikir begitu? Nggak. Kenapa? Ya kalau sama teman-teman enggak, tapi kalau sama adik pernah. Maksudnya? Ya kalau sama adik sih sering. Karena adik kan lebih kecil. Kalau sama adik, adik yang main, dia nggak main, dia protes. Kita cuma ngasih tau, loh kamu nggak main karena nilai kamu turun. Karena perjanjian kita kan kalau nilai turun, bukan nggak boleh main sebenarnya. Dikurangi waktu main. Oke. Kalau adiknya masih kecil karena adik belum tahu apa-apa. Sama waktu kamu waktu kecil, ya berkata kayak adik. Nanti suatu saat adik sudah kelas 1, dia kan pake poin juga. Makanya sekarang dia ngejar. Kapan nanti kelas 1? Aku nggak nanti kelas 1. Jadi seperti itu. Jadi itu semua diterapkan ketika mulai dari kelas 1 SD? Kelas 1 untuk poin-poin. Untuk poin-poin ya. Berarti ada conversion-nya sendiri dong? Kalau misalnya ujian dapat bagus, poinnya berapa? Kalau berbuat baik, poinnya berapa? Ya itu udah kita rancang sama istri sebenarnya. Jadi kalau yang berapa ya, uang-ulangan semester, biasanya kita cuma yang eksak kayak matematika IPA, poin agak lebih gede. Tapi kalau uang ulangan harian, poinnya kecil. Nanti kalau berbuat baik, tergantung berbuat baiknya ya. Kita melihat bobotnya, bobot ini lebih kayak effortnya dia. Oke. Kalau effortnya memang dia harus berat, poinnya kita kasih besar. Iya. Tapi kalau effortnya cuma biasanya, poinnya kita kecil. Oke. Tapi bagaimana caranya untuk bisa membuat hal itu konsisten? Karena seringkali banyak orang tua yang mungkin ingin mencoba menerapkan poin sistem, tapi awalnya mungkin semangat, tapi lama-lama kan itu dibutuhkan kedisiplinan untuk memonitor. Anaknya pun juga harus menghitung sendiri dan mencatat sendiri. Sebenarnya sekali lagi ini komitmen, ya suami istri harus ada komitmen. Jadi kita kerjasama dengan istri biasanya untuk saling ingetin kadang-kadang. Kadang-kadang saya lalai, berarti yaudahlah beliin. Istri saya langsung mukanya, jangan, oke berarti jangan. Kadang istri saya lupa, kadang-kadang itu ya. Makanya kita harus dari awal sudah agree sama istri bahwa kita mau jadiin anak ini apa sih. Dia paling enggak nilai itu buat kita ya nilai yaudahlah ya. Nilai yang penting dia, kita gak pernah menurut dia juara satu. Kita yang penting nilai kamu di atas nilai rata-rata kelas cukup. Tapi dia punya yang penting itu bertanggung jawab, dia tahu hak dan kewajibannya itu kapan. Makanya kita ajarkan. Nah ajarinnya itu juga gak sekedar yang, kayaknya gampang tapi kalau kebanyakan orang kan main perintah ya. Ini gak boleh, ini gak boleh. Dikirkan sama istri sudah bilang, kalau gak boleh itu harus dijelasin. Kenapa gak boleh? Makanya biasanya kalau ini gak boleh. Kenapa? Karena begini, begini. Kedepannya begini, begini. Kalau gak kamu lakukan, kamu begini. Itu harus diomongin. Kadang-kadang itu berkali-kali loh mis. Maksudnya saya kalau ngajak dia kan satu minggu saya ngajak sarapan. Atau kita ngajar dia les gitu ya. Sampai ngomong. Sampai dia gak sadar aja ngomong. Ingat ya adik itu siapa. Kalau ayah pergi gak ada orang loh. Kamu yang jagain. Ini pelan-pelan kita omongin. Betul. Nah yang kedua itu lebih kepada mentoring. Mentoring itu, anak kecil itu kalau menurut saya ya, saya gak tahu salah atau enggak. Mereka itu kalau dikasih tahu itu mendengar itu hanya 20% mungkin dia nangkap. Betul. Tapi kalau dia melihat itu lebih nangkap dianya. Betul. Nah makanya kalau kita kayak ngajarin, ini sepatu kamu harus bersihin. Biasanya kita ngomong ya, sepatu bersihin. Iya. Kalau sama mereka ini kadang-kadang buat apa gitu. Makanya kadang-kadang saya itu sepatu nyemir sendiri. Saya gak pernah nyuruh pembantu atau siapa untuk menurut. Kepan istri saya, kok gak disemirin? Biarin biar anaknya lihat sebenarnya. Nah pas dia lihat, ayah ngapain? Nyemir sepatu. Kok nyemir sendiri? Emang gak bisa nyuruh, ini sepatu ayah yang pakai. Abis itu paling dia bilangnya, sepatu ini ayah semir karena ayah ngotorin ya. Iya, betul. Jadi ayah harus bersihin dan ayah gak mau pakai sepatu yang kotor. Saya paling gak suka juga pakai sepatu kotor. Betul. Makanya saya bersihin, dari situ dia paling melihat. Adiknya juga melihat dan semua harus kita contohin. Karena kita, ayo makan aja contohnya. Makan, ibunya bilang, Mino, bawa ke belakang. Tapi ya harus dibawain pertama kali, kita harus contohin. Berikutnya Mino, ayah, ibu sudah selesai makan, kami bawa, punya ayah, ibu bawa. Tapi pertama kali ya kita harus bawain dulu. Kita harus ngambil sendiri. Karena kadang-kadang yang saya lihat, kadang-kadang kita lucunya kalau sampai di situ, lihat tuh. Ada gitu ya. Eh, kamu tuh makan ambil sendiri. Tapi gak begitu lama aja teriak sama pembantunya sendiri. Orang-orang itu aja ambil. Ambilin Mino. Lagi enggak, atas anaknya gak sinkron itu lama-lama tuh. Ada yang kok Mino tuh tapi kok beda. Itu yang harus kita cakap. Memang cara yang paling efektif adalah dengan mencontohkan kepada anaknya ya. Dan satu hal yang tadi menarik yang Patio bilang bahwa mengkoreksi. Jadi ketika sebuah kesalahan terjadi, dikoreksi kesalahannya dan diberitahu gitu. Seringkali mungkin orang tua tanpa dia sengaja, tanpa dia sengaja yang dimarahin malah anaknya. Bukannya kesalahannya gitu yang dikoreksi ya. Makanya kalau di kita juga ada aturan yang boleh marah cuma punya satu. Oh. Gak boleh. Siapapun itu. Karena kan kita dia ada ayahnya. Iya. Jadi kalau marah itu hanya boleh satu orang. Oke. Jadi kalau saya sudah marah, istilahnya gak boleh marah. Gak boleh ikut nambahin yang marah. Kalau dia hanya diam, setelah saya marah, tugas dia akan bicara sama punya. Hmm. Kalau mau istilahnya diam itu biasanya dia udah ngasih tanda saatnya saya harus masuk gitu. Oke. Lalu saya panggil dia. Dia ngasih tau gini-gini, salah kamu apa, kenapa ibu begini, begini. Sampai dia sadar, oke salah saya ini gak. Kalau orang sudah salah, harus apa? Minta maaf. Minta maaf. Lalu janji untuk tidak melakui. Silahkan di sini. Nah, biasanya ibunya kalau dia belum minta maaf, dia gak ada mohon. Saya harus ayo. Sampai dia sadar, baru ibu minta maaf, tadi saya sudah ngelakuin ini. Saya gak janji, gak gitu lagi. Sering. Sering ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.